Assalamualaikum selamat pagi kawan mancing ketemu lagi dengan saya Agus nah pagi ini saya ada di depan Ancol bro jadi ini saya negek baronang barang sama kawan Filipi yang baru kemarin datang dari Kalimantan nah ini dia yang baju kuning itu namanya Filipi dulu mancing barang baronang lalu dia merantau Kalimantan dan kemarin datang ngajak mancing gitu nah nah oke bro di video ini saya mau berbagi tips buat kawan-kawan yang mau belajar mancing baronang ataupun yang sudah terbiasa mancing baronang tapi belum tahu gitu karena selama ini yang saya lihat sangat banyak memancing baronang yang memang tidak tahu gitu loh nah yang gak tahu itu ialah menghilangkan bisa dari duri baronang gitu karena banyak sekali bro yang takut dengan durinya ini bahkan di beberapa daerah di Indonesia ada yang di daerah itu dianggapnya ini ikan beracun mereka sama sekali tidak mau mancing ini jadi kalau pun kena di jaring nelayan mereka buru-buru buang Hai karena mereka saking takutnya dengan durinya memang kalau kena durinya ya rasanya gurih gurihnya coy jadi nyut-nyutan iya bengkak juga iya jadi apa ya memang sangat-sangat sakit lah sangat-sangat sakit jadi wajar kalau banyak orang yang menghindari mancing baronang banyak bro bahkan pemancing-pemancing yang sudah kawakan mancing baronang juga tetap menghindari durinya ini tapi ya bagus juga sih kita hindari tapi namanya kita mancing baronang sudah pasti pernah terkena duri itu sudah pasti nggak bisa dihindari itu bro seperti saya setiap kali saya mancing baronang pasti kena duri dua atau tiga kali tapi ya karena sudah tahu trikes biasa aja gitu jadi enggak enggak terganggu dengan kena durinya gitu diantara semua baronang bro dari sekian banyak baronang sekian macam jenis baronang yang biasa didapat oleh pemancing kalau di Jakarta sini atau Laut Pantura sinilah puluh seribu itu ada baronang lingkis atau baronang susu lalu ada lagi baronang tompel nah ini jadi ikon nih jadi idaman nih biasanya nih lalu ada lagi baronang angin lalu ada kea-kea ada baronang jalu gitu ada lagi baronang batik nah ini yang biasa didapatkan pemancing dari dari sekian banyak pemancing baronang nah baronang inilah yang paling sering didapatkan gitu dan ini semuanya memiliki bisa pada durinya bro jadi waktu kita dapat tuh kena duri ya pasti nyut-nyutan apalagi pemancing-pemancing Jakarta itu sangat banyak yang mancingnya ngoyor atau ngerobok gitu jadi kena duri itu ia sudah pasti sering lah gitu dan karena sudah terbiasa kena atau lagi keasihkan mancing mereka tahan-tahan aja nyut-nyutannya ditahan gitu masih bisa ditahan ditahan-tahan aja kalau sudah terbiasa tapi kalau yang belum biasa ya pasti nggak bisa lanjut mancing bro nunggu sekian lama baru bisa mancing lagi nah bahkan di beberapa daerah di Indonesia bro yang saya dengar dari cerita kawan-kawan di beberapa daerah warga sana itu sama sekali tidak mau nangkap ikan ini baik itu pakai pancing ataupun menggunakan jaring jadi kalaupun kebetulan nyangkuti jaring mereka buru-buru matikan lalu buang nggak mau dibawa pulang gitu karena mereka menganggap ini ikan beracun ikan yang berbahaya lah gitu dianggapnya seperti itu jadi daripada harus nahan racunnya kena duri ya lebih baik mereka nggak tangkap nggak tangkap sama sekali gitu loh bro nah ah di video ini bro ah saya mau berbagi tips mengatasi bisa daripada duri si baronang ini nah karena saya juga setiap kali mancing baronang bro itu dua tiga kali itu pasti kena duri cuma karena saya sudah tahu tipsnya ah jadi yang enggak terpengaruh dengan itu saya enggak enggak merasakan merasakan itu hanya sekian menit 23 menit udah selesai gitu nah lalu caranya gimana Bang Oke Bro Nah buat kawan-kawan pemula atau yang sudah terbiasa mancing baronang yang belum tahu terutama pemula nih pemula mungkin dengar cerita durinya sakit jadi sudah mundur duluan gitu ini ini kalian nggak usah khawatir bro nggak usah khawatir kena durinya ah dan nggak perlu itu menyediakan obat khawatir untuk menghilangkan nyerinya nggak perlu saya sendiri nggak pernah punya obat sendiri itu nah jadi buat kawan-kawan yang lagi asik mancing baronang atau yang lagi dapat baronang tiba-tiba terkena durinya terkena durinya gitu nah itu sakit bro sakit banget gitu kalau dibiarkan nah buru-buru itu pada mata baronang itu ada cairan kalau kita lihat kita perhatikan secara teliti itu matanya itu seperti ada air mata gilu bro seperti orang yang habis menangis jadi masih basah matanya itu nah itu kita oles-oles kan ke bekas yang kena duri itu bro kita oles-oles kita oles-oles ada berapa titik yang kena duri kita oles-oles bolak-balik matanya dan baronangnya juga enggak harus yang yang itu juga artinya pakai baronang lain juga yang penting bahwa matanya masih basah nah itu bisa bro jadi kita oles-oles ini tidak menghilangkan bengkaknya bro tapi menghilangkan nyerinya jadi kita kita oles-oles kita oles-oles kita tunggu nggak nyampe satu menit biasanya nyerinya udah langsung hilang bro hilang langsung perlahan-lahan hilang dia kalau kita biarkan kan dia bisa sampai setengah jam bahkan satu jam nggak hilang-hilang gitu nah tapi bengkaknya tetap bengkak bro tapi walaupun bengkak kita tidak tidak lagi merasakan nyeri itu tidak lagi merasakan nyut-nyutan sampai ke ketek-ketek gitu nah lalu kalau tertusuknya terlalu parah bro contohnya entah itu lurinya masuk terlalu dalam atau robek lah robek tangan kita ada kayak robek lumayan besarlah gitu lumayan besar nah si air matanya ini kan sedikit sedikit ini bro yang di matanya ini sedikit sedikit ini jadi enggak banyak dia nah kalau itu tidak mampu mau meredakan atau menghilangkan nyerinya kawan-kawan bisa menggunakan kotorannya bro jadi pencet perutnya nanti akan keluar kotoran atau tahinya lah lalu kita ambil lalu kita olesi ke bekas yang kena kena duri kita oleskan kita oleskan itu juga sama bro itu masih lebih manjur lagi bengkaknya memang tidak hilang bro bengkaknya nanti tunggu setengah jam baru dia hilang tapi nyerinya atau nyut-nyutannya akhirnya itu 23 menit kedepan itu sudah langsung hilang jadi kita bisa lanjut mancing lagi jadi aktivitas mancing kita enggak terganggu nah oh ya intinya kita merasa enak lagi jadi enggak 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 pengaruh sama sekali gitu bro nah jadi buat kawan-kawan yang mau belajar mancing baronang atau yang sudah atau mancing baronang tapi belum ngerti tipsnya ini ya silahkan di disimak bro karena saya sudah praktekkan ini sekian lama dan berhasil dan saya juga tahu tips ini ini dari nelayan baronang bro nelayan yang menangkap baronang menggunakan jaring dan juga bubu jadi waktu mereka narik jaring itu mereka sering itu kena kena duri dan mereka selalu pakai cara itu dan berhasil dan selama ini saya juga praktekkan hal yang sama bro dan berhasil juga gitu eh nyerinya hilang tapi bengkaknya tunggu setengah jam dia akan kempes sendiri tapi yang jelas kita tidak merasakan sakit atau nyeri atau nyutan gitu bro nah oke saya lanjut mancing dulu bro cukup sampai disini dulu tipsnya semoga bermanfaat buat kawan-kawan yang mau mancing baronang atau yang sudah terbiasa mancing baronang tapi belum tahu cara mengatasi racun dari si duri baronang ini nah oke saya lanjut mancing dulu bro segini hurilah keing간an sedang Hebebar dapat tiga dari pagi tapi jangan jauh-jauh dekat paling enak sih dari tono dari tono coba lu lihat ke arah tono sama lihat ke arah belakang enak malah ya ya kan dari bala selamat menikmati 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 selamat menikmati